Pasca terbakarnya salah satu bagian stasiun Gambir kemarin siang, pihak PT Kereta Api Indonesia khususnya daerah Operasi 1 Jakarta akan melakukan pengawasan ketat terhadap pihak pengiwa agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Sementara pus lapor, Mabas Pohri melakukan olah TKP untuk mengetahui apakah ada penyebab lain dari kebakaran tersebut. Menurut Sukandar Humas Daop 1 Jakarta, peristiwa kebakaran itu akan menjadi perhatian pihak PT KAI agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara disinggung masalah kerugian material yang dialami stasiun Gambir, Sukandar menjelaskan belum diketahui hingga adanya pemeriksaan oleh PT KAI. Namun untuk kerugian material, pihak pengelola diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Selain itu, pusat laboratorium forensik Mabas Pohri juga melakukan olah TKP untuk mengetahui apakah ada penyebab lain dari kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran tabung gas berukuran 40 kg yang terjadi di restoran siap saji. Seperti yang diberitakan, kebakaran terjadi di lantai 2 stasiun Gambir berasal dari restoran cepat saji. Api disebabkan oleh kebocoran tabung gas ukuran 40 kg. Kebakaran sendiri mengakibatkan perjalanan kereta api di stasiun Gambir terganggu. Ini evaluasi, ini kita antisipasi, ini kita juga jadi pengawasan lebih ketat. Terutama counter counter yang menggunakan kompor gas, alat lain lah. Yang penting kita akan awasi, kita akan lebih ketat. Ini perhatian dana hikmah dan dana berkah, ini Jumat nih. Saya pikir ini juga perhatian dan ujian bagi KAI.